Calon Legislatif DPR RI Dapil 5 Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Moh Solihin menggelar rapat konsolidasi dan deklarasi pendukungan yang bertempat di perumahan komplek Villa Cibinong Estate, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Acara konsolidasi dan deklarasi pendukungan caleg DPR RI Moh Solihin untuk masa bakti 2024-2029, Partai Nasdem Dapil 5 Jawa Barat, Kabupaten Bogor, acara tersebut sekaligus diisi dengan buka puasa bersama dan simbolis pembagian rompi kepada masing-masing Kordapil dan Korcam. Menurut caleg DPR RI Dapil 5 Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Moh Solihin, acara konsolidasi dan deklarasi pendukungan ini sekaligus pertemuan dengan pengurus Kordapil dan Korcam yang bertujuan untuk memantapkan struktur dan sistem kinerja relawan di tingkat wilayah. Dengan terbentuknya struktur tim kemenangan ini diharapkan para pengurus Kordapil dan Korcam bisa merangkul ke tingkat koordinator desa dan RT, RW, hingga TPS. Tak hanya itu, di hadapan relawan, Solihin menceritakan kisah hidupnya terjun ke dunia politik. Sebelumnya ia seorang pekerja di salah satu bank swasta dan pernah merantau ke Jakarta menjadi seorang karyawan toko hingga menjadi kuli bangunan. Karena hidupnya tak patah semangat, Solihin terus mencoba untuk usaha lain dan sekarang ia sukses menjadi seorang pengusaha di bidang properti dan memiliki perusahaan kulakan agro-Indonesia yang menampung dari hasil pertanian. Dari Cibinong, Kabupaten Bogor, Suhanda Abrizi melaporkan.